Saya menarik juga ketika membaca beberapa informasi dari Prof. Yusril ini yang kemudian menyebutkan ada celah untuk pemberlakuan ini, artinya di mana letak untuk menghukumnya, begitu ya. Atau efek penjeraannya. Mungkin Prof. Yusril bisa menjelaskan, dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini, lalu PP 21 2020, lalu Permenkes nomor 9 tahun 2020, apakah efektif memperlakukan PSBB ini, Pak? Prof. Yusril. Sebenarnya kita punya tiga Undang-Undang terkait masalah COVID-19 ini. Pertama itu Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang tentang Wabah Penyakit, dan ketiga Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan yang sekarang dijadikan acuan dalam mengambil beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah sekarang ini. Memang ketiga Undang-Undang itu, semuanya itu punya titik lemahnya sendiri-sendiri ya. Terutama memang dalam hal penjatuhan sanksi atau ancaman terhadap mereka yang melanggar, dengan maksud supaya mereka mematuhi apa yang dilarang oleh perintah Undang-Undang itu. Memang penjatuhan sanksi itu hanya dapat dilakukan oleh Undang-Undang. Peraturan pemerintah tidak bisa, apalagi peraturan Menteri, apalagi peraturan Gubernur DKI itu semua sekali tidak bisa menjatuhkan sanksi yang bersifat bidana. Paling-paling tinggi hanya sanksi yang bersifat denda. Itu mungkin dapat dilakukan oleh daerah, tapi itu pun juga harus dalam bentuk peraturan daerah, bukan dalam bentuk peraturan Gubernur. Yang sekarang ini kita dengar di DKI ini, pemerintah DKI yang sudah mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk memperlakukan PSBB itu akan menerbitkan peraturan Gubernur. Jadi, titik lemahnya memang aspek itu ya. Kalau saya banding-bandingkan sebenarnya apa yang sudah terjadi sebelum dan sesudah pemberlakuan darurat kesehatan yang disesu dengan pernyataan pemberlakuan PSBB di daerah-daerah tertentu, memang tidak terlalu prinsipil perbedaannya ya. Apalagi sebenarnya istilah PSBB itu kan hanya pembatasan terhadap pemberlakuan orang dan barah di daerah, kebupaten, kota tertentu. Dan kemudian yang dapat dilakukan itu setidaknya kan cuma peliburan sekolah, pekerjaan, pembatasan kegiatan ibadah, kegiatan pertemuan umum, yang memang di dalam PP itu kemudian ditambah beberapa poin lagi dari apa yang sudah diatur oleh undang, yang sebenarnya pada hemat saya sebenarnya tidak terlalu menyolok perbedaannya dengan apa yang sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya, seperti social distancing dan lain-lain itu. Jadi akhirnya kan kita akan melihat nanti apakah penerapan PSBB ini, katakanlah diberi waktu 2 atau 3 minggu, apakah dia berhasil mengurangi penyebaran COVID ini? Apakah angka pasien baru, angka meninggal itu berkurang atau malah makin bertambah? Jadi karena itu saya mengatakan bahwa pemerintah harus siap-siap mengevaluasi dan menyiapkan langkah-langkah berikut, kalau memang PSBB itu ternyata tidak efektif ya, terutama juga tadi karena tidak ada sanksi, tidak terlalu ketat ketentuannya, apakah mungkin pemerintah harus memutuskan mengambil kebijakan karantina wilayah misalnya, supaya tidak kaget-kagetan, tidak ada persiapan, lebih baik ketika sudah diterapkan PSBB dan kita tahu kelemahan-kelemahannya ada di mana, kita evoluasi 2 minggu atau 3 minggu, jangan terlalu lama, kalau terlalu lama itu akan sangat parah implikasi dari pengembangan masyarakat-masyarakat ini. Iya. Jadi secepatnya pemerintah mengambil satu langkah-langkah persiapan. Kalau memang PSBB tidak berhasil, kan tidak ada pilihan. Jadi harus menerapkan karantina wilayah. Dan karantina wilayah itu memang sangat parah bagi pemerintah, yang terutama bagi pemerintah pusat, karena semuanya akan dibebankan pembiayaan anggarannya kepada pemerintah pusat. Dan saya paham bahwa pemerintah pusat akan berat untuk memaksanakan karantina wilayah itu, karena konsekuensi ekonomi dan politik serta pembiayaannya. Tapi kalau misalnya PSBB gagal, kita tidak punya pilihan lain. Kecuali harus menerapkan karantina wilayah, itu dia masalahnya.